Sebelum mereka melewati Corona, Corona bahaya juga kalau kayak gini Halo paket Hah, itu ada paket kayaknya Pengukuran suhu tubuh tentunya akan terus dilakukan Sesuai dengan kebijakan dari Tidak nyar, ini ternyata ya Nah guys, jadi balik lagi bersama saya Wadi Samshudin Seperti yang kalian lihat, paket saya baru aja datang Ya seperti yang bisa kalian lihat ya Ini box-nya, box Air Jordan 1 Basic-nya Air Jordan box-nya seperti ini Ada warna merah, terus ada warna hitam Itu udah fix Air Jordan 1 yang high ya Tapi tipe apa? Kalian penasaran bukan? Jadi mari kita unboxing bareng-bareng aja oke Ya guys, jadi ini dia produknya Bisa kalian lihat Ini merupakan Air Jordan 1 retro high OG Yang colorway-nya itu paint green 2.0 Yang membedakan paint green 1.0 dengan 2.0 adalah Menjelas warnanya Terus yang kedua itu materialnya Untuk pertama-tama kita bakal bahas box-nya aja dulu Ya, yang dimana-mana Air Jordan 1 yang OG itu Box-nya seperti ini, hitam dan merah Seperti ini Ya, aduh sorry, udah mau jahat tolong Ya, jadi seperti ini box-nya Ya, seperti jaren-jaren pada umumnya kok Jadi tanpa basa-basi kita langsung buka aja ini Jadi ini dia Ini warnanya bagus banget Perpaduan warna antara hitam dan hijau itu The best menurut saya sih Kita taruh dulu Kita ambil satu lagi Nah, ini dia Per yang satu lagi Terus box-nya udah gak ada apa-apa lagi ya Tuh, gak ada apa-apa lagi Kita singkirin dulu box-nya Terus kita fokus ke produknya Ya, kalau kalian membeli Jordan Pine Green 2.0 ini Kalian bakal dapetin list tambahan warna merah Ya, walaupun menurut saya merah Kalau dikombinasiin sama kayak gini Itu kayak kurang cocok aja gitu Coba, kalian bayangin Ini warna basicnya itu hijau-hitam Terus ini merah gitu Asal aja naikin ya Emang udah seram mereka deh Kalau list tambahan warna hijau Oke lah, masih masuk-masuk aja kan Ya, itu jadi opini pribadi saya sendiri ya Kalau kalian gak setuju gak apa-apa Ya, terus kita bahas Ke bagian uppernya aja nih ya Yang paling mencolok Yaitu material ininya Leathernya Jadi, material leather Jordan ini Terbuat dari tumble leather Yang dimana Tumble leather itu berbentuk Seperti kulit jeruk Yang ada mengkerut-mengkerutnya gitu ya Nah, yang membedakan Pine Green 1.0 Dengan 2.0 adalah pada bagian ininya ya Warna hitamnya ini Kalau 1.0 itu dia berwarna pusi Sedangkan yang 2.0 ya ini warna hitam Yang dimana menurut saya lebih cakepan warna hitam sih Kalau dari segi material Pine Green 1.0 itu Leathernya gak kayak gini Gak keliatan banget kulit jeruknya ya Sedangkan yang 2.0 keliatan banget Bagian-bagian kerutan Tumble leather yang pada bagian warna hijau itu Kelihatan banget kan Terus kita masuk ke bagian tangnya ya Untuk bagian tang ini terbuat dari Nilon ya Itu materialnya Terus untuk bagian dalam tangnya itu Gak ada apa-apa Terus biasanya di bagian sini Itu ada tulisan-tulisan kan Sedangkan yang Pine Green 2.0 ini Gak ada tulisan apapun Terus di bagian sininya itu Terbuat dari leather ya Terus pada bagian depannya ada tulisan Nike Air Berwarna merah seperti itu Oh mungkin warna Les merah ini Ini diambil dari ini ya Warna tulisan Nike-nya yang ada disini Biar matching aja gitu Masuk ke bagian midsole ya Seperti Jordan-Jordan pada umumnya Midsole-nya itu kebanyakan Berwarna putih seperti ini Terus untuk bagian outsole-nya itu Berwarna hijau Dia mengikutin warna upper-nya ini ya Jadi seperti ini Bentukan traction yang ada di bagian outsole-nya Ya seperti kebanyakan Jordan pada umumnya ya Traction-nya pasti berbentuk seperti ini Oke jadi kita masuk pada bagian wings logo-nya ya Jadi wings logo Pine Green 2.0 ini Emang rada beda dengan EG satu lainnya Karena kan wings logo Pine Green ini Dia itu semacam patch Terus dijahit Terus warna patch-nya itu rada glossy Shiny-shiny gitu ya Berbeda dengan EG1 Pine Green yang 1.0 itu Seperti yang bisa kalian lihat ya Gambar wings logo-nya itu seperti apa Ya jadi itu dia secara garis besar perbedaannya Emang Pine Green 2.0 ini emang rada beda materialnya Terus bagian wings logo-nya juga beda dengan Joran-joran pada umumnya Ya jadi secara garis besar itu dia perbedaannya Terus kita masuk ke bagian install-nya Jadi untuk kalian yang pertama kali beli Jordan Kalian bakal dapetin ini ya Ya jadi ini dia semacam produk yang Fungsinya untuk menjaga form atau bentuk Suatu kalian itu tetap seperti ini ya Ya jadi ini dia Terus kita masuk ke install-nya ya Ya jadi install-nya seperti ini Mostly install dalamnya itu berwarna hitam dan merah Ya jadi itu menarik banget sih Terus ini ada text size yang dimana Sepatu ini berukuran 8.5 Itu US size sedangkan euro size-nya itu 42 Jadi sepatu ini buat kalian nih Yang ingin ikutan revel Biasanya revel-revel itu kode sepatunya itu Haruslah 555-088 Ya jadi itu kode sepatu untuk Sepatu-sepatu Jordan yang OG Ya jadi sepatu ini juga termasuk Sepatu OG yang dimana kalian bisa gunain Sepatu ini untuk ikutan revel Jadi untuk harga sendiri jujur aja Ini saya beli resell ya Jadi untuk resell-nya Market-nya itu around 3,2 sampai 3,7 juta rupiah Jadi market-nya seperti itu Terus saya dapat sepatu ini di harga 3,7 juta rupiah Terus oh ya Untuk retail-nya Jadi ini dia ada resipenya Retail-nya itu seharga 2,389 Jadi 2,359 ribu Itu retail Ya jadi cukup sekian unboxing dan sedikit preview saya mengenai EG1 Pant Green 2.0 ini Seharga sebesar saya ingin memberi nilai 8,5 per 10 Dikarenakan ya Perpaduan warna hitam dan hijau itu sumber luar biasa Nah jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan saya atau enggak? Jadi kalau kalian emang gak sependapat dengan saya Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah Menti bakal saya bacain dan saya bales-balesin Terus kita lihat aja nih bagaimana sepatu EG1 ini dipake di kaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!